Welcome back to prototyping. Kita akan mempelajari caranya membuat high fidelity prototype. Sebelumnya kita sudah mencoba membuat low fidelity prototype atau wireframe prototype. Hari ini kita akan mencoba membuat yang versi mockup high fidelity-nya. Nah, nanti kita akan masih berdasarkan wireframe yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini nantinya kita bisa klik lanjut. Ini adalah halaman onboarding. Nah, ini ada tambahan satu lagi halaman login atau sign in yang sebelumnya tidak ada di wireframe. Harus kita tambahkan juga di sini. Kemudian saya bisa lupa kata kunci, bisa reset. Lalu saya bisa daftar juga daftar account baru. Kemudian saya bisa masuk ke dalamnya. Ini saya rasa tidak jauh berbeda dengan wireframe yang kita buat. Ada navigation drawer atau menu yang tersembunyi. Kemudian kita bisa masuk untuk melihat project detail. Scroll ke bawah. Kalau Anda lihat perubahannya adalah tab-nya berpindah dari atas pindah ke bawah yang tentu berubah dari versi wireframe-nya. Kemudian ada opsi pendanaan, pembayaran. Oke. Dan ada updates, halaman updates, halaman comments, ya. Itu yang kita buat. Nah, apa yang Anda pelajari hari ini adalah pertama Anda akan membuat yang namanya moodboard, ya. Ini adalah contoh moodboard di mana kita akan mencari, mengumpulkan banyak ide-ide, ya. Mengumpulkan banyak ide-ide. kemudian dari kumpulan ide-ide ini kita bisa menentukan layout yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita juga mencari text atau typeface yang paling pas untuk aplikasi kita. Nanti ada triknya, saya akan bahas. Kemudian jangan lupa kita juga mempelajari memilih warna yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah Anda akan mencoba menggunakan berbagai macam plug-in yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan pekerjaan prototyping high fidelity dengan cepat. Oke. Terima kasih. selamat menikmati.